Ratusan buruh dari Serikat Buruh Indonesia kembali berunjuk kerasa. Para buruh ini menuntut kenaikan gaji. Para buruh yang bekerja di PT Mas Pion menyampaikan orasi di depan pintu gerbang masuk pabrik sambil membawa bendera dan spanduk bertuliskan kecaman. Dalam orasinya mereka tetap menuntut pihak manajemen memberikan hak-hak mereka yang mereka nilai hingga kini belum diberikan. Selama mereka bekerja di PT Mas Pion 1, para buruh ini digaji di bawah standar UMR yang sudah disepakati. Buruh juga menolak PHK masal. Aksi buruh sempat membuat tersendat arus lalu lintas.